Sementara itu pemirsa libur panjang Hari Raya Idul Adha, ribuan kendaraan masih melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu malam. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Hingga Sabtu malam, ribuan kendaraan masih membadati ruas tol Jakarta Cikampek, Keupatan Karawang, Jawa Barat. Kendaraan yang melintas menuju Bandung, Cirebon, dan Jawa Tengah ini didominasi mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Kendaraan para pemudik ini tampak membadati empat belajur serta bahu ruas tol Jakarta Cikampek. Berarti padat, kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan antara 40 hingga 60 km per jamnya. Diperkirakan volume kendaraan akan terus meningkat hingga minggu esok karena banyak warga yang akan lakukan perjalanan ke tempat wisata dan pulang kampung untuk merayakan Lebaran Idul Adha. Demikian Headline News kali ini. Headline News berikutnya akan kembali hadir satu jam mendatang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Universitas Lampistang